ya Boboiboy kuasa 7 masih istirahat di sini ya dan aku bawa blok diamond nih buat bayar Wifi kemarin itu di warnetnya Mamang Racing nih jadi aku kesana ya karena si Wibi ini ditahan di sana ya karena kita belum bayar waduh aku kesana dulu ya ke tempatnya si Mamang Racing oke bang saya tunggu di sini ya sama Boboiboy lainnya oke jadi kita kan belum punya makanan nih kita harus cari makanan di pasar ya beli persediaan makanan nanti kita party-party di sini waduh kita bakar barbeque di sini ya oh iya nanti ajak Yahya Gopal Feng dan Ying ke sini ya aku mau bayar dulu nih bayar Wifi coy buat belajar kemarin belajar desain rumah ya pakai Wifi nya si Mamang Racing jadi rumahnya Mamang Racing tuh di sini nih deket sini nih kita lari aja ya nah tinggal lurus terus nanti kita sampai ke tempatnya Mamang Racing nah ini dia tempatnya Mamang Racing nih nah si Wibi masih hidup kan dia uh masih ternyata ya kirain sudah dimakan sama Mamang Racing nih gara-gara gak bayar Wifi coy Mamang Racing nah nih ada block of diamond nih buat kamu nih buat bayar Wifi kata si Mamang Racing wah terima kasih ya Boboiboy wah sama-sama Mamang Racing tenang aja aku masih punya banyak nih block of diamond nih yang berkilau ini di rumah ya Ayo Wifi wih ini ngapain coy wih mereka berdua nih tatap-tatapan coy oh mereka sedang ngobrol nih dari tadi ngobrol terus ya sama Mamang Racing si Wibi iya Boboiboy tadi aku dicirtain sesuatu sama Mamang Racing jadi katanya ada perlombaan yang hadiahnya itu 500 miliar Boboiboy wow wih wih perlombaan yang hadiahnya 500 miliar perlombaan apa itu wah kalo aku ikut lomba itu aku bisa langsung kaya coy tapi perlombaan itu sangat berbahaya Boboiboy karena jika kita kalah nyawa kita yang jadi taruhannya dan hanya pemenang yang bisa mendapatkan 500 miliar itu wah itu sih parah ya ada perlombaan mengerikan seperti itu jadi kalo yang menang dapet uang banyak coy tapi kalo kalah nyawa jadi taruhan wih mengerikan sekali ya iya Boboiboy tapi aku penasaran nih sama perlombaan itu katanya si Mamang Racing perlombaan itu berlangsung di stadion oh stadion yang pernah kita latihan waktu itu ya wah ternyata disana lombanya aku juga penasaran ya kita liat lomba apa sih adianya ratusan miliar gitu kita cek yuk ibi kesana ayo Boboiboy upin ibin aku mau ngecek nih ya penasaran banget nih sama lomba yang katanya si Mamang Racing itu beradian ratusan miliar tapi kalo yang kalah akan mati hah lomba apaan tuh bang aku juga mau liat dong wah si upin ibin mau ikut ya yaudah deh kalian boleh ikut ya tapi Boboiboy lainnya disini ya buat ngelatih itu tuh si Boboiboy air dia harus dilatih tuh biar badannya kurus ya badannya gendut banget itu Boboiboy air api tapi aku juga penasaran nih aku mau ikut ya siapa tau nambah-nambah pengetahuanku oh si cahaya mau ikut ya oke lah kalo gitu kita ber lima ya cahaya api upin ibin dan wibibowo nih kesana nih yang lainnya jagain si Boboiboy air tuh tuh badannya gendut banget tuh harus dilatih dia oke api tenang aja biar aku yang latih si air itu oke mantap petir ayo kalo gitu kita langsung let's go ya ke stadion nih tempatnya perlombaan yang mengerikan itu ya oke kita sudah ada di stadion ini ya tempat berlangsungnya lomba yang mengerikan itu ayo sini mana dia kita kan pernah sini lah latihan ya nih mana cahaya oh ini oh iya bener kita liat nih ada pasukan apa itu dan ini apa ini geleng-geleng kepadanya cahaya waduh ini bawa pistol lagi ya ya Boboiboy ini dia perlombaan mematikan itu tapi ya dia hanya miliaran mungkin yang kalah lomba ditembak mati bang itu bang wah lomba macam apa ini cahaya kalo yang kalah ditembak mati cahaya wih ini para algo cahaya siap-siap menembak itu pesertanya itu wih ada suara tembakan coy wih wih ini dong ditembak mati coy waduh ini pesertanya salah satu peserta apa dua ini tembak ya kayaknya cuma ada satu tembakan tadi ya kayaknya peserta yang ini dia kaget nih langsung jongkok dia coy peserta lainnya masih diem kayak patung nih waduh waduh ini mati coy orangnya wah kalo gini sih kita gak boleh diemin tapi ini perlombaan dajal ini kita harus hentikan ini wah bener cahaya kalo enggak ini mati semua coy orang-orang sini coy ditembak ini cuma pemenangnya aja ya yang dapet uang wah ini taruhan nyawa coy kita harus hentikan semua ini ya iya bobol api wah rasakan itu wah kebakar bonekanya eh dia masih kembali ke posisi semula coy gak bubar coy hei bubar kau bubar iya bubar kau wah wih 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 ini robotnya kesini coy wih wih dincer doang aku wih wih wah bagus cahaya wih ini awas ditembak coy wah wah ini orang-orang pesertanya nih kok seperti orang bego ya diam aja coy kalau orang sudah ini ngincernya ngincernya duit dia kayak orang gila coy ini soalnya orang-orang banyak utang ya butuh duit jadinya dia ikut lomba-lomba kayak gini coy dasar nih perlombaan dajal nih wih si Ipin sama boboy cahaya giniin robotnya ya ih enak kau wih ditembak dong Ipin awas Ipin hati-hati kita harus selamatin orang-orang ini ya kita harus sadarin nih wih wih ini udah berlumur radara dong ini orangnya kita harus selamatin ini wah ini kayaknya udah mati nih gak bisa diselamatin lagi coy siapa yang nyerang aku nih wih wah ini panik nih orangnya nih wih ini nembak-nembak coy wih Ipin awas Ipin hati-hati waduh parah nih siapa dulu yang aku selamatin nih bingung coy aku coy wah Ipin no no wah Ipin ditembak dong badannya ya wah parah parah wuh wuh waduh kita harus selamatin si Ipin dulu nih mana dia wih hilang dong ini dia kakinya coy tinggal kakinya apa gimana nih Ipin waduh waduh kita bawa Ipin wah si Ipin sama gue marah nih mengajar si ini nih wah kayaknya aku bawa sendirilah Ipin ke rumah sakit dulu ya wah Ipin kasihan sekali nih dia sekarat ya karena ditembak sama salah satu al gojonya squid game itu ya wah gimana ini dok teman saya dok tolong sembuhin dong dok temanmu ini sedang kritis karena dia ini tertembak di bagian penting organ tubuhnya jadi aku hanya bisa membantu semampunya wah kena di bagian badannya ya aduh kena apanya ya paru-parunya atau kena jantungnya nih kalau jantungnya langsung mati ya itu gak kena ini nih matanya sampai melek terus coy gak berkedip ini aduh 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 tolong selamatkan adik saya bang saya gak bisa hidup tanpa adik saya nih kasihan si Ipin tenang Upin kamu gak usah gelisah gitu nanti Ipin sedih kalau kamu nih gelisah gitu kita harus manganatin si Ipin biar sembuh lagi ya dan Boboy Cahaya masih disana ya di tempat Squid Game itu wah mending kita tadi gak usah ke tempat Squid Game itu tadi Boboy banyak sekali memang itu Squid Game ya gimana lagi udah terlanjur ini yang penting kita fokus untuk menyembuhkan si Ipin ya kasihan banget si Ipin nih nah ini Cahaya udah pulang nih gimana Cahaya api ternyata orang-orang disana itu gak mau aku ajak kesini mereka masih ingin tetap mengikuti Squid Game itu wah aneh banget ya orang-orang disana itu mereka ngotot banget ikut Squid Game Coy mungkin karena hadiahnya itu ratusan miliar ya jadi mereka tergiur sampai mempertaruhkan nyawanya Coy parah banget sih orang-orang yang udah mikirin duit terus itu ya kerjaannya mereka gak sayang sama nyawanya itu pokoknya tolongin teman saya ya dok ini saya ini cuma bisa semampu saya saya gak janji bisa menyembuhkan temanmu yang penting kalian semua berdoa supaya diberikan mujizat wah iya nih kita harus berdoa Upin gak usah sedih kita sini 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 Upin kita berdoa ya buat kesembuhannya si Ipin semoga Ipin bisa sembuh ini karena kalau gak ada Ipin gak seru ini ya petualangan kita ini kita doakan yang terbaik ya buat si Ipin kita masih di rumah sakit ya Ipin masih kritis ini lagi ditangani sama dokter ya wah kita sudah berdoa agar si Ipin nih cepat sembuh karena Ipin ketembak ya kemarin sama pasukan sweet game itu wah bener-bener tuh gimana nih dokter keadaan teman saya nih si Ipin keadaan temanmu sekarang semakin membaik Boboy Ipin Ipin sudah melewati masa kritisnya wah yang bener dokter si Ipin udah melewati masa kritisnya ya wah mantep banget ya Alhamdulillah bang adik saya ini sudah melewati masa kritisnya ya Upin karena berkat doamu juga ya dan doa kita semua ini jadi diberi mujizat ya waduh mantep sekali nih jadi tinggal pemulihannya aja ya si Ipin oh iya ngomong-ngomong Wibi cahaya jadi gimana nih sebaiknya nih kita sama sekte squid game itu itu merasakan sekali tuh ada perlombaan di planet durian ruto ini kalau menurutku sih sebaiknya kita tangkap aja itu pasukan sweet game beserta boneka-bonekanya biar tidak ada lagi korban yang berjatuhan wah bener sekali nih cahaya kayaknya kita harus penjarain ya pasukan yang bawa senapan itu bawa tembakan itu mereka itu yang sebagai algojonya ya yang membunuh dan menembak para peserta yang kalah tuh jadi kita harus penjarakan nih gimana nih setuju gak kalau aku sih setuju Boboiboy kita harus penjarakan itu mereka semua karena sudah meresakan oke kalau gitu kita tangkap dan penjarakan itu pasukan squid game itu karena dia juga udah nembak temanku Ipin Boboiboy bless aku udah ketahap kedua gara-gara amarahku sama squid game itu mumpung kekuatanku bertambah ini jadi kita pasti lebih mudah ya menangkap pasukan sweet game itu oke bless kalau gitu kita langsung aja berangkat ke tempat squid game itu oke cahaya ayo bantu kita buat menangkap pasukan sweet game itu sama boneka robotnya itu ya oke kita sudah di stadionnya ya tempat berlangsungnya squid game itu dan ini Boboiboy cahaya sudah menggunakan pedang cahaya ya dan Wibowo sudah pakai mode Rikudo-nya nih buat menyegel si squid soldier itu ya pasukan tentaranya squid game itu loh gak ada cahaya kok gak ada nih kosong cuma ada orang ini ya wah ini udah mati nih orang nih kena tembak ya waduh udah pucet banget nih kehabisan darah ya udah berlumuran darah ini orangnya ini terus gimana kita cara mencarinya nih tenang Boboiboy aku akan melacak keberadaan pasukan squid game itu oke wah ini kayaknya orangnya kita harus kubur ya gak dikubur coy mayatnya cuma digeletain gini nih parah banget ya memang tidak berkemanusiaan nih kita harus hentikan ya permainan setan ini Boboiboy aku sudah menemukan lokasi dari pasukan squid game itu ayo kita kesana oke cahaya ayo kita berangkat yuk oke ini dia ya pasukan yang nembak si ipin apa ya ipin nih kok cuma ada satu nih yang lainnya mana nih kita langsung tangkap aja ya awas awas kita nanti ditembak pake sniper coy belum tau Boboiboy ini bos kena kok udah hajar eit boom wah rasakan tuh wuuh kena wih disegel waduh wuuh kita harus lumpuhin dulu nih kayaknya ya wuuh wuuh kena kau wuuh nam dia cahaya wuuh kena kau wuuh wuuh hei gak kena kurang cepat tembakanmu eh peluru ih kena dong waduh kebakar kau ii kita terobos aja lah dia cuma sendirian nih mana temen-temenmu lagi temen-temen yang gak berani mendekat wah kapok kita lumpuhkan dia ya waduh senjatanya terbang coy parah banget kita sudah mendapatkan salah satu ya dari pasukan skid game ini ini segitiga coy perasaan kemarin tuh ada tiga jenis ya kayaknya di kepalanya tuh ada apa aja ya segitiga kotak sama bulat kalau gak salah ya jadi kita harus menangkap tiga pasukan itu ya ini satu udah ketangkap nih jadi lagi dua ya kotak sama yang bulat ini di kepalanya nih kau akan kumasukkan ke dalam penjara karena telah membuat game yang meresahkan ayo boboy sekarang kita ke lokasi pasukan skid game yang selanjutnya oke ayo cahaya oke lokasinya katanya ada di pasar ya lokasinya ngapain coy pasukan skid game ke pasar nih waduh mau beli ini kayaknya dia ya mau beli sapi ini ada dia oh gak ada coy oh ini ini yang lingkaran ya sini kau wesh tembak pelurunya dia gak bisa nembus apiku coy wesh belum tau ya apinya popoy bless ini gak bisa ditembus ah hih gak kena nih makan nih wih sorry sapi waduh sapinya kena coy iya 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 aduh sorry sapi waduh kena si moen ini ya waduh moen mati ah parah nih dajar nih ih ngapain kamu kesini mau nyari sapi apa nyari apa kamu kita campungin kekali apa gimana ya ini ini kau woi gak kena mati kau gak kena kita bersembunyi si wibi tembak dong nah gitu tembak 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 terus ini yang lingkaran nih kok keras juga ya wah mampus dia mana dia weh tembus apa gimana oh iya tembus kesini coy waduh tembus kesini dia pistolnya pun nyangkut ya darahnya oke kita berhasil mengamankan yang lingkaran ya lingkaran sudah dan segitiga sudah nih cahaya belum balik lagi nih dia lagi bawa yang segitiga itu ke penjara nih kita ikat dulu ya biar cahaya nanti yang bawa yang bulat ini ke penjara lagi nih kau akan berkumpul bersama kawan-kawanmu disana oke boboi ayo kita ke tempat pasukan yang satunya lagi sepertinya pasukan yang satu lagi bersama dengan boneka robot speed game itu wah mantap nih kalau gitu kita gak usah satu-satu ya nangkapnya kita tangkap sekaligus semuanya itu ayo kita berangkat oke dia berada di pantai coy ngapain dia disini wih ini tempat apa coy kasino ya tempat perjudian nih ngapain dia di tempat perjudian ini wah kayaknya nih mereka ini mengincar orang-orang yang punya banyak utang ya habis kalah judi banyak utang wah ternyata mereka mencari orang-orang yang bermasalah kayak gini ya wah bener-bener nih akan kubiarkan kau membunuh orang lagi ya sini kau wah ayo tembak aku wih gak kena gak mempan ih apa itu kena coy ini yang otak ya jadi kita akan akan nangkapnya nih sekaligus bonekanya nih ih kena kau ayo tembak terus Wivi ih bonekanya kok gak nyerang aku ya kemarin perasaan nih bonekanya nyerang nih dia gerak-gerak coy apa gara-gara lombanya sudah selesai ya jadi dia gak gerak coy hee enak tau hee hee kena lagi kita ajar nih bonekanya gak nyerang coy wih 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 kena coy wih wih si bibi mana nih wih dia nembakin apa coy disana parah banget wih ini musuhnya disini waduh wih tembak nah gitu dong dia ngapain liat ke dalam kasino tuh mau main judi apa gimana dia tuh iya iya kena kau hee tembak temenmu ayo tembak robotmu wad wah dipukul sama robotnya dong parah 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 robotnya nih malah membantumu kita ya hee rasakan itu gimana rasanya dia nanti teman sendiri hee oke kita telah berhasil menaklukkan si kotak ini ya si kotak dan bonekanya ini malah bantuin kita coy waduh kasian kasian kalian berdua akan aku masukkan ke penjara ya bersama teman kalian yang sudah menyusul duluan di penjara nah rasakan kalian semua masuk penjara coy kita sudah berhasil mengumpulkan yang segitiga yang lingkaran dan yang kota itu sama boneka bonekanya sekalian kita penjarain ya mereka sudah di penjara nih lagi diintrogasi sama cahaya sama ipin ya eh ipin upin dan bibibowo tuh jadi motivasinya mereka nih apa nih nyiptain game kayak gitu tuh bener-bener nih penasaran nih aku mau masuk aja lah upin pasti marah banget nih sama yang nembak si ipin ya kemarin yang nembak si ipin tuh yang mana ya nih segitiga lingkaran atau yang kota nih aku lupa coy mereka bajunya sama semua soalnya kamu gak usah emosi ya upin tenang aja upin kita udah penjarain mereka ini tapi belum tuh kok bang aku emosi banget nih karena dia udah nembak si ipin kita beri hukuman lagi nih wah sabar upin jangan emosi gitu tenang dulu jadi yang penting kita sudah amanin dulu ya udah penjarain si pasukan squid game ini jadi permainan squid game itu gak akan terjadi lagi ya karena para gojonya ini sudah kita tangkap dan robot bonekanya juga sudah kita tangkap ini robot coy punya sensor di matanya nih dia geleng-geleng terus tuh ya kita masih di penjara pasukan squid game ini ya mereka dan para bonekanya berhasil kita tangkap ini kita tanyain ya motivasinya apa nih menyelenggarakan permainan yang mau matikan itu nih kami hanya membantu para peserta yang membutuhkan uang untuk kehidupannya karena peserta itu adalah peserta yang memiliki banyak utang dan memiliki banyak kesulitan ekonomi dalam hidupnya jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti game ini wah tapi gak bisa gitu dong karena taruhannya nyawa coy itu sama dengan kalian mempermainkan nyawa manusia mereka tidak punya pilihan lain mereka tidak punya pilihan lain walaupun mereka tidak mengikuti game ini mereka juga pasti bakal mati karena diincar oleh membunuh bayaran jadi yang ikut itu memang benar-benar banyak utang ya Upin Caya tapi bang saya tetap kesel bang sama mereka ini karena mereka ini telah nembak si Ipin saya gak terima bang ah benar juga ya iya mereka kemarin kan menembak ya menembak gara-gara kita ngerusuh disana coy waduh tapi salah kita juga kenapa kita ngerusuh nih tapi gak nembak isi Upin juga ya wah bingung nih kita kasih hukuman apa ya sama Squid Game ini oh iya api nanti aja pikirin pasukan Squid Game ini kita balik ke rumah dulu yuk kita latih si air biar dia badannya gak gendut lagi oh iya Boboiboy air kan belum dilatih coy biar kurus lagi badannya kalau gitu Upin aku tinggal dulu ya rumah ini buat ngelatih Boboiboy air kamu awasi si pasukan Squid Game dan bonekanya ya oke bang saya bakal awasi mereka bang ya saya ditugasin buat ngawasin pasukan Squid Game ini nah kalau mereka macam-macam ini saya tembak nih dengan pistol kuning saya nih ya kuning emas ini kalian ini udah nembakin nembakin ipin narik sayur nih yang mana ya yang kemarin yang nembakin itu pokoknya kalian semua akan saya hukum nih enaknya hukuman apa ya hmm hmm oh iya aku punya ide nih kalian tunggu disini ya kalian bakal aku hukum nih jangan bergerak tau ini kita ambil ya harusnya nih nanti mereka bisa ini nih bisa kabur kalau nginje ini ya kita hancurin dulu ya ih gak bisa hancur dong nah hancur udah hancur jadi mereka gak bisa keluar ya nah kalau nginje ini kan dia bisa keluar nih sekarang mereka gak bisa keluar nih tunggu disini aku akan hukum mereka karena telah menembak adik saya nih ipin nah ini dia saya ajak kesini buat apa buat ambil para narga ya saya bakalan hukum itu pasukan speed game itu menggunakan semburan naga api dan naga salju nih rasakan itu pasukan speed game naga api dan naga salju wajah ya naga api wah sudah garang nih ya naga apinya nih nah ini kita berangkat naga kita bakal sembur itu pasukan speed game ya gimana ya kita tempatnya ya tempat eksekusi pasukan speed game itu kayaknya di pantai ya nah disini pantainya ramai coy disini lah nah disini pas ini naga kamu tunggu disini ya aku mau manggil naga ice dulu satu lagi naga ice habis kita sembur pakai api langsung kita bukukan coy biar jadi frost fire ya waduh malah jadi elemental fusion dia nanti naga ice wah gede banget nih naga ice nya wih pasti pasukan speed game itu ketakutan ya malah kencing di celana nanti mereka wah ini dia naga salju ini naga yang adik saya nih si ipin ya kita turun naga salju turun lebih besar naga salju dong daripada naga api waduh cepet banget gedenya ya naga salju nih eh naga salju jangan deket-deket api nanti kamu terbakar nanti meleleh malahnya nah sekarang tinggal bawa kesini ya pasukan speed game nya nah ini dia mereka sudah disini ya bersama bonekan gede-deketnya ini malahnya geleng-geleng kutembak loh nanti wah mereka gak tau ya ini adalah pistol palsu coy ini pistol mainan nih ini gak bisa buat nembak coy aduh cuma bisa buat ngeker aja gak bisa buat nembak tapi mereka gak tau gila-gila beneran ya dan sekarang kita bakal hukum dia kita bekukan ya pakai naga ais dulu habis itu kita cairkan pakai naga api ini adalah hukuman buat kalian karena nembak adik saya ipin ya wih ini pohonan untukin coy kita sembur dia naga salju iya waaah beku kalian waaah beku dia wih beku waaah beku kan waaah rasakan itu ini SS nya nih coy waaah beku tapi kok ini ya udah cair lagi coy waaah kita sembur lah pakai kekuatan naga api naga api bakar mereka waaah kita bakar mereka dengan kesemburan naga api yang sangat panas langsung kita hei langsung kita bekuin lagi rasakan itu masukkan di game waaah kita sembur waaah waaah beku dia waaah beku tuh wah waaah rasakan itu waaah kena di mic dia yang segitiga itu sama bonekanya makanya dalam macam-macam yang waaah disayu ditembak sampai kritis loh sampai sekarang disayu tuh kasihan si bin wah gak kapok belum nih mereka nih wah sudah ketanem nih yang tiga ini wah rasakan itu waaah disini dia beku semua nih wah ini robotnya tapi nih robot jadi dia gak ngerasain kesakitan ini nih yang sakit ini kita tanem aja lah dia nah ini macam-macam ya sama dua siiram itu biasa ya kita bakar lagi lah ini wah abong boboi datang kesini ya boboi bless boboi tanah dan boboi petir nih ini bang saya lagi beri hukuman nih sama pasukan speed game itu dan bonekanya itu saya sembur mereka dengan naga salju dan naga api biar mereka kapok bang wah upin gak boleh kayak gitu upin itu namanya penyiksaan kamu gak ada bedanya sama mereka kalau gitu kita gak boleh kayak gitu upin ya gimana bang mereka kan udah nembak siipin sampe sekarat bang masa saya gak kasih hukuman sama mereka biar mereka kapok bang ya gak gitu juga lah upin itu sama dengan menyiksa sebenernya hukuman penjara aja udah cukup untuk hukuman buat mereka nah gimana bang saya udah emosi sih lihat tuh bonekanya ngeselin banget cuma gede-gede aja itu kepalanya ini juga nih yang bukaji merah nih wih kenapa kalian menyiksa pasukan speed game itu wah ini ada salah satu pesertanya bang peserta speed game yang mematikan itu abang kok mau ikutan speed game padahal itu membahayalah bang aku mengikuti speed game karena hanya ingin mengubah hidupku kita semua peserta yang ikut speed game itu adalah orang-orang yang memiliki banyak masalah di hidup kita jadi kita ikut speed game ingin merubah hidup kita menjadi lebih baik karena hadiahnya yang besar jika kalian tau permasalahan kehidupan kami itu berat banget jadi kita tidak punya pilihan lain selain ikut speed game itu wah gitu bang alasannya ternyata bang makanya mereka itu kemarin tuh gak mau kita ajak berhenti ya main speed game ternyata mereka ini memang benar-benar orang yang bermasalah ya jadi mereka mengincar hadiahnya itu untuk melunasi utang-utang mereka dan merubah hidup mereka ya aduh gimana ya apa kita lepasin aja speed game ini ya pasukannya kalau menurut aku sih jangan dulu dilepasin tetap di penjara sampai si Ipin sembuh kembali oh iya benar juga ya adik saya ini ketembak kemarin bang tadinya mereka saya penjara ini dan saya siksa sedikit aja ya tapi setelah itu kalian harus bebasin pasukan speed game itu karena kalau tidak ada mereka speed game nya gak akan berjalan dan kami tidak bisa merubah hidup kami kami ingin segera menyelesaikan speed game itu wah oke lah kalau gitu ya pasukan speed game kalian akan aku balikin ke penjara dulu sampai adik saya Ipin itu benar-benar sembuh hitung-hitung buat hukuman buat mereka karena telah menembak si Ipin ya oke Upin kalau gitu kita bawa lagi pasukan speed game itu ke penjara ya sampai si Ipin benar-benar sembuh oke bang ya pasukan speed game ini kita penjarain lagi ya disini sampai si Ipin sembuh dulu dan ini dia dijenguk sama pesertanya coy waduh parah padahal gamenya mematikan ya tapi dijenguk sama pesertanya coy berharap pasukan speed game nya ini lepas lagi ya biar permainan speed game nya berlanjut lagi karena ini butuh duit coy ini ini orang nih siapa namanya peserta 151 apa not berapa itu ya 451 apa gak tau lah pokoknya ada banyak ya pesertanya speed game jadi mereka berharap pasukan speed game ini lepas tapi tidak semudah itu ya karena mereka ini udah nembakin si Ipin nih salah satu dari mereka nih jadi biar Ipin sembuh dulu baru aku lepasin ya maafin aku ya karena udah nembakin temanmu sekarang temanmu dimana kita ingin menengok temanmu yang bernama Ipin wah pasukan speed game pengen bertemu sama si Ipin nih kayaknya mereka pengen minta maaf ya sama si Ipin karena udah nembak si Ipin sampai sekarang coy parah temanku ada di rumah sakit kalau kamu pengen jenguk si Ipin ayo ikut sama aku iya Boboy kita ingin minta maaf oke kalau gitu aku akan bawa kalian ya ke rumah sakit Ipin Ipin ada yang pengen ketemu sama kalian nih pasukan speed game katanya pasukan speed game ini pengen jenguk si Ipin wah ngapain mereka pakai jenguk si Ipin udah nembak si Ipin sampai sekarang juga tenang upin sabar sabar si Upin nih marah-marah terus ya adiknya ketembak waduh mereka ini mau minta maaf Upin Ipin karena udah nembakin si Ipin kemarin itu ya tapi kayaknya nih si Ipin udah sehat lagi ya udah bisa duduk coy wah gimana keadaanmu Ipin saya baik-baik saja bang berkat pertolongan dokter ini tubuh saya jadi sehat lagi nih wah syukurlah ya Ipin Ipin akhirnya sudah sembuh nih wah kita bisa berpertolongan lagi ya Ipin maafin kita Ipin karena telah menembakmu kami benar-benar ingin minta maaf tuh Ipin mereka mau minta maaf benar-benar minta maaf tuh maafin ya kalau saling memaafkan kan kita jadi punya banyak teman ini maafin ya Ipin hmm gimana ya ya aku maafin dah tapi ada satu syarat wah pakai syarat segala nih si Ipin emang syarat apaan Ipin oke sebutkan saja syaratmu itu pakai bisik-bisik segala ya si Ipin nih sama Upin ini syaratnya apa ya jadi penasaran coy yaudah kalian berdua berdua lagi berlima ya ngobrol tuh terserah lah mau minta apa itu si Ipin yang penting Ipin udah sembuh ya sekarang kita bisa fokus buat latihan lagi coy buat meningkatkan kekuatan kuasa elemental Boboiboy nih iya nih aku udah bosan banget di rumah sakit gak tahan sama bau rumah sakit nih aku wah sama dong aku juga gak tahan sama bau rumah sakit ya bawa obat-obatan udah belum nih wey perembukannya udah belum Ipin emang syarat apa sih kasih tau aku dong syaratnya adalah wow ternyata ini syaratnya ya si Ipin bawa boneka squid game nya waduh dibawa ke rumah baruku dong buat apa ya robot gedek Ipin dibawa kesini nih boneka ini bukan boneka sembarangan bang matanya itu punya sensor untuk melacak gerakan musuh jadi kalau ada maling di rumah kita pasti bakal ketahuan sama robot ini bang wih canggih juga ya mendeteksi gerakan ya kalau ada maling biar langsung ketahuan ya sama robot squid game ini wah tumben nih otaknya si Ipin kepake ya tapi kok robot ini agak serem ya kalau malem ini geleng-geleng sendiri kepalanya coy iya bener juga ya apalagi kalau kita lagi mandi disini nih di kolam renang kita nih serasa diawasin nih sama robot squid game nya wah tapi gak apa-apa ya kayaknya ya buat hiasan-hiasan sebagai pengganti CCTV nih wah buat mendeteksi kalau ada yang masuk monster atau apa ya kita taruh di pojok situ aja atau dimana ya disini aja dulu ya kita taruh robot squid game nya duh ini ngapain nih si air ngerangka-ngerangka ini muter-muter coy air lagi latihan coy ya biar badannya kurus lagi wah si air ini ya dia lagi lari nih lari tapi merangka coy biar cepet kurus ini soalnya badannya kegendutan ya obesitas dia nih waduh parah-parah yang semangat ya air kamu pasti bisa menguruskan badanmu topan masih nyantui-nyantui disini ya dan kita lihat rumah baru kita nih kayaknya udah ya kemarin ya jadi kurang apa nih kalian komen di bawah nantilah kita isi pakai apa oh ini penerangan coy belum belum terang ya masih gelap ini kita kasih lampu ini benernya lampu kok gak nyala ya sama kita bakal beli barang-barang elektronik buat menghiasi rumah kita ini oh iya aku jadi ingat ini ini kan aku sudah bangkitin tujuh kuasa elemental ya kurang bubui kegelapan ini gimana nasib kegelapan ya aduh kegelapan itu muncul karena rasa benci tapi bagaimana caranya buat munculin rasa benci ya wah aku bingung nih oh gak mau kita harus membangkitkan kuasa elemental kegelapan ini tapi gimana cara buat bangkitin rasa benci ya wah aku bingung banget nih rasa benci itu gak bisa dibuat-buat harus dari hati ya hati yang tersakiti nih gimana nih caranya nih waduh bingung aku ya tapi kita harus tetap berusaha ya untuk membangkitkan kekuatan kegelapan nih biar kuasa kita kembali seperti semula nih sebelum di disap sama hero brand itu sampai jadi masih tahap 1 cuasa boboi ini tapi boboi bless udah ke tahap 2 ya jadi kita harus latihan nih biar bisa sampai ke tahap 3 lagi nih iya cahaya kita kan sudah sampai level 3 nih ini baru level 1 nih setelah ini kita akan latihan ya oke siap down kalau kita udah level 2 kita udah bisa fusion ya ini baru level 1 coy jadi gak bisa elemental fusion harus level 2 nih wah boboi air pingsan atau gimana nih coy kayaknya dia kelelahan ya waduh kasihan kasihan aduh aku capek banget nih cahaya badanku udah kurus belum nih aku udah merangka 100 kali nih muter-muter wah badanmu masih gede nih belum kurus ya ini badannya jadi macam kayak karakter roblok nih gede banget ya yaudah kalau gitu istirahat dulu lah air ya kasihan dia ini waduh bingsan coy besok kita lanjutin lagi ya latihan ya latihan untuk meningkatkan kuasa elemental nih dan membangkitkan kuasa kegelapan loh itu kenapa itu bonekanya coy kok joget-joget gini wih si Ipin sama Upin juga joget-joget malah nih loh 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 coba kita lihat ya ini bonekanya bisa joget-joget ya ternyata waduh parah-parah di setting apa nih sama Upin-Ipin nih robotnya ternyata bisa joget juga nih bang asik banget bang waduh tapi kan ini robot squid game Upin-Ipin wah parah nih jadi gak serem ya robotnya ya malah jadi lucu kepalanya gede-gede kayak gini waduh robotnya ini bisa di print macam-macam bang ternyata jadi aku suruh joget aja ini robotnya hebat juga ya jadi selain joget-joget bisa apa lagi nih ya wah aku penasaran nih sama robotnya nih jadi bisa kita manfaatin ya robotnya ini yaudah kita anggap aja robotnya ini lagi menyambut kesembuhannya si Upin ya wah karena sudah sembuh dari rumah sakit jadi kita akan berjoget-joget bersama robot squid game disini waduh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax